Intro Bismillahirrahmanirrahim Terang seorang alim ulama atau kiai atau ahli ibadah yang sangat zuhud terhadap dunia namun di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah Dahulu kala hidup seorang ulama yang ahli ibadah dan sangat menjauhi dari perkara dunia Dia beribadah selama 70 tahun tanpa henti Dan pada suatu ketika iblis atau syaitan ingin berusaha atau mencoba untuk menggodanya Agar kiai ini yang bernama kiai bar seso ikut kepada mereka dan menjadi kafir Kemudian iblis mengumpulkan bala tentaranya dan menanyakan kepada mereka Siapa diantara kalian yang mampu menggoda kiai bar seso ini? Setan putri pun menjawab Saya, saya mampu menggodanya Dengan kemampuan hilah atau penyamaran dia berusaha atau mencoba untuk menggoda kiai bar seso ini Singkat cerita setan ini datang kepada bar seso dengan pakaian seperti seorang alim ulama menggunakan jubah dan penutup kepala Dia memanggil kiai bar seso dari luar Namun kiai bar seso tidak menggubrisnya sama sekali Setan ini tetap bersikukuh dan mencoba Dia menetap di sana dan menunggu kiai bar seso keluar dari kuilnya Yang dimana kiai bar seso tidak keluar kuil Kecuali setelah 10 hari dia beribadah Untuk apa kamu memanggil-manggil saya ketika saya sedang khusuk sholat? Setan putih ini menjawab Saya ingin beribadah bersama anda di dalam kuil ini Singkat cerita setan ini berhasil membujuk dan merayu kiai bar seso dan membuat kiai bar seso terkagum-kagum dengan ibadah pura-puranya dari setan putih ini Karena setan putih ini beribadah dengan sangat kuat Ya dia sangat kuat karena dia berpura-pura dan dia bukanlah seorang manusia Suatu ketika setan putih ini mengajarkan sebuah doa kepada kiai bar seso ini Agar bisa mengobati orang-orang yang terasuki oleh setan Lalu kemudian setan ini pergi izin keluar kepada kiai bar seso Dengan alasan dia ingin bergaul dengan orang lain Dan ternyata setan putih ini menggoda seorang gadis Bani Israel Kemudian setan putih itu mencekik gadis keturunan Bani Israel ini Dan membisikkan kepada saudara laki-lakinya bahwa ada seorang kiai yang bernama bar seso yang bisa menyembuhkan adik gadisnya Lalu datanglah mereka ke kiai bar seso ini Dengan harapan agar gadis atau adik mereka itu sembuh dari segala macam gangguan setan yang terkutuk Dan ternyata kiai bar seso ini digoda kembali oleh setan putih Bahwa agar ia menyetubuhi gadis cantik yang masih sangat muda ini Dan disinilah setan beraksi Setan berhasil membuka baju dari seorang gadis Bani Israel ini Dan membangkitkan nafsu dari kiai bar seso ini Kemudian kiai bar seso menggauli seorang gadis tersebut hingga hamil Kemudian setan membisikkan kepada kiai bar seso Hai bar seso apakah kamu tidak malu Kamu telah menyetubuhi seorang perempuan Masih muda dan sangat cantik Lebih baik kamu membunuhnya dan menguburnya di kaki gunung Dan ternyata setan putih kembali berhasil Untuk menggoda kiai bar seso ini Dan melakukan apa yang dikatakan oleh setan putih Dan ternyata setan putih ini kembali berhasil Untuk menggoda kiai bar seso dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh setan putih tersebut Namun disaat ketika kiai bar seso ini menguburkan jenazah di kaki gunung Setan mengeluarkan sedikit kainnya ke luar tanah agar bisa dilihat dari luar Bahwa disana ada sebuah kuburan Kemudian setan datang kepada saudara laki-laki dari wanita tersebut Bahwa hal-hal demikian telah terjadi pada adik mereka Satu dua kali mereka tidak percaya Namun setan putih ini datang kepada saudara laki-laki yang kedua dan yang ketiga Sehingga mereka semua berkumpul Dan akhirnya mendatangi kiai bar seso untuk menanyakan keberadaan di mana adik mereka Kiai bar seso pun menjawab Maaf saya tidak bisa melawan bujukan setan Dan akhirnya ketiga saudara mereka ini percaya Lalu setan kembali datang ke mimpi kakak-kakaknya Tiga orang kakak dari seorang gadis ini Dan kemudian berniat untuk membakar kuilnya Dan membawa bar seso ke hadapan raja Dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan Waktu sidang pun tiba Dan kiai bar seso dinyatakan bersalah Dia digantung di tiang salib dan akan dihukum mati Ketika bar seso ingin dieksekusi Datanglah setan putih itu kembali kepada bar seso dan menanyakan Sekarang tidak ada lagi yang bisa menolongmu selain aku Maka bersujudlah kepadaku dan menyatakan bahwa aku adalah Tuhanmu Pada akhirnya bar seso mengakui bahwa setan adalah Tuhannya Dan dia telah kafir Setelah bersujud kepada setan Jadilah dia dieksekusi dan mati dalam keadaan kafir Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa Tidak ada satupun orang yang luput dari godaan setan yang terkutuk Maka hendaklah kita selalu beristighfar Dan bermunajat kepada Allah Agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk Dan selalu memperkuat diri Memperkuat iman Serta menjaga dari hal-hal buruk sedikitpun Demikian dari saya Walafu minkum Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih